Ningki melihat tablet pedang yang mendalam sebentar, sampai Wang Tao menjadi sedikit tidak sabar. Baru setelah itu dia berjalan menuju tablet pedang yang mendalam dan meneteskan esensi darahnya sendiri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, tablet pedang yang mendalam masih tidak bergerak. Meskipun telah menyerap setetes esensi darah Ningki, ia tidak memancarkan cahaya seperti sebelumnya. Apa yang sedang terjadi, situasi seperti ini hanya akan terjadi pada manusia yang tidak bisa berkultivasi, bukan. Tapi dia sepertinya berada pada tahap awal keabadian manusia. Mungkinkah ada yang salah dengan tablet pedang yang mendalam? Tidak mungkin, tablet pedang yang mendalam telah berdiri di sini sejak berdirinya sekte ini. Setelah bertahun-tahun, tidak ada satu masalah pun yang terjadi. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kurangnya pergerakan dari tablet pedang yang mendalam? Para murid sekte swanjian didekatnya berdiskusi dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte luar, tetapi ada beberapa murid sekte dalam. Para murid sekte dalam saling memandang dengan aneh, dan akhirnya memandang Ningki. Mereka semua adalah kultifator tahap keabadian bumi, dan lebih berpengetahuan daripada murid sekte luar. Untuk sesaat, dia merasa bahwa masalahnya mungkin ada pada Ningki, dan bukan pada tablet pedang yang mendalam. Ekspresi Lubing menjadi lebih baik. Dia tidak terlalu memikirkan Zhao Tong lagi, karena pihak lain sudah dibawa pergi oleh leluhur swanjian, dia pasti tidak akan berada di dunia yang sama dengan mereka di masa depan. Jika dia diangkat sebagai murid langsung oleh leluhur swanjian, maka identitasnya pasti akan digolongkan sebagai murid sejati. Dan Ningki yang paling dia benci, pertama kali diambil dengan seteguk sampah. Sekarang bahkan tablet pedang yang mendalam sepertinya tidak mengenalinya, suasana hati Lubing menjadi jauh lebih seimbang. Tidak bisakah dia mengenali esensi darahku? Mata Ningki tenang, dia tidak cemas sama sekali. Orang-orang dari sekte swanjian dibagi menjadi tiga, enam, dan sembilan peringkat menurut tablet pedang yang mendalam, tetapi Ningki tahu bahwa meskipun tablet pedang yang mendalam tidak bergerak sama sekali, tidak akan ada masalah dengan bakatnya. Dia bukanlah orang yang jenius. Sejak awal ketika dia berada di Kekaisaran Kintang, dia tidak berada di sana. Meskipun bakatnya telah meningkat, dia masih belum mampu mencapai level mengerikan itu. Alasan mengapa dia bisa tetap berada di depan para jenius saat itu adalah karena bantuan sistem. Di antaranya, tempat latihan terbaik telah memberinya banyak waktu, dan meskipun sepertinya belum beberapa tahun berlalu di dunia luar, bahkan belum 10 ribu tahun berlalu, dia mungkin sudah menghabiskan ratusan ribu tahun di dunia luar. Tempat latihan teratas Momo-Momong, menghabiskan ratusan ribu tahun untuk berkultivasi hingga tahap awal keabadian manusia, di tempat seperti benua tengah, hanya bisa dianggap rata-rata. Anda Saat Wangtau hendak berbicara, tablet pedang yang mendalam tiba-tiba bergerak. Cahaya putih yang sangat lemah keluar dan menyelimuti Ningki. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh, tetapi hati mereka lega. Setidaknya, tidak ada masalah dengan tablet pedang yang mendalam. Adapun bakat Ningki, cahaya putih lemah sepertinya muncul sekali atau dua kali dalam setiap gelombang. Tidak banyak, tapi bakat angkatan ini secara umum sangat tinggi. Ada cahaya perak redup, cahaya ungu, dan bahkan cahaya kemasan. Oleh karena itu, cahaya putih lemah di tubuh Ningki sangat mengejek. Sarkasme. Hahaha, cahaya putih. Lubing tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa bakat mereka mungkin yang terburuk di antara kelompok manusia abadi ini. Tetapi ketika mereka melihat Ningki dan Bai Guang tujuh hingga delapan kali lebih lemah dari mereka, senyuman tipis muncul di wajah mereka dan mereka menghela nafas lega. Selama mereka tidak berada di bawah, tidak masalah. Lima orang yang tersisa, yang bahkan belum berada di tahap keabadian duniawi, memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Awalnya, karena kultifasi Ningki lebih tinggi dari mereka, mereka masih memiliki sedikit rasa hormat di hati mereka. Tapi sekarang, jejak rasa hormat ini berangsur-angsur memudar, berubah menjadi jejak ejekan dan sikap tidak senonoh. Tampaknya dengan bakat Ningki, dia tidak akan bisa meraih prestasi apapun di masa depan. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghabiskan waktu paling lama satu atau dua ribu tahun, atau bahkan lebih sedikit waktu untuk mengejar Ningki. Cahaya putih yang lemah dengan cepat menghilang, seolah-olah hanya ada selama dua atau tiga tarikan nafas. Dibandingkan dengan mereka yang telah ada selama tujuh atau delapan nafas, atau bahkan lebih lama, bakat Ningki tampaknya berada di urutan terbawah dalam kelompok. He he. Wang Tao menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan bakat seperti ini, dia tidak lagi khawatir. Zhao Tong telah dibawa pergi oleh leluhur Suan Jian, dan mungkin tidak akan muncul dalam waktu lama. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia mungkin telah menjadi seorang earth immortal, namun pada saat itu, apakah dia masih akan mengenali seorang earthly immortal tahap awal dengan bakat sampah? Dia mungkin sudah lama melupakannya, dan bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan Ningki lagi. Lagipula, lingkaran mereka sudah berbeda. Dengan bakatmu, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Sekte Suan Jian. Wang Tao ingin mengusir Ningki. Ini adalah cara paling aman. Aku sudah melewati tiga ujian, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengusirku. Kalau tidak, aku akan bertanya pada sesepu pedang dan melihat seperti apa aturan Sekte Suan Jian. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Anda Wang Tao mencibir, baiklah, tapi dengan peraturanmu, bahkan murid Sekte Luar pun tidak mendapat bagian. Bagaimana kalau ini, apakah kamu ingin menjadi murid penyapu? Jika Anda tidak mau, tidak ada gunanya bahkan jika Anda mencari sesepu pedang. Aku sudah memberimu kesempatan, bukan salahku jika kamu tidak menginginkannya. Murid penyapu, ekspresi murid Sekte Suan Jian di sekitarnya menjadi lebih aneh. Murid-murid yang menyapu lantai biasanya dipilih dari mereka yang bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, dan karena para penggarap memiliki umur yang sangat panjang, kelompok murid paling awal yang menyapu lantai masih ada di sana. Sudah lama sekali sejak Sekte Suan Jian merekrut murid baru, dan meskipun mereka adalah murid, mereka sebenarnya hanyalah pelayan. Mereka tidak dapat memperoleh poin kontribusi apapun, dan hanya dapat pergi ke ruang kuliah untuk mendengarkan pelajaran setiap 10 tahun sekali. Mereka juga harus bertanggung jawab atas banyak hal lain, dan sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi. Keberadaan murid penyapu di sini karena dia telah memprovokasi musuh dan memilih Sekte Suan Jian sebagai tempat berlindung. Bagaimanapun, dia tidak punya harapan untuk menerobos dan ingin menemukan pertemuan kebetulan di Sekte Suan Jian. Ya, kenapa aku tidak melakukannya? Ningki berkata sambil tertawa. Pencarian sistem hanya memiliki dua persyaratan. Salah satunya adalah menjadi murid Sekte Suan Jian, dan yang lainnya adalah mempelajari pedang misterius pemadam emosi Sekte Suan Jian. Adapun apakah dia adalah murid Sekte luar, murid Sekte dalam, atau murid penerus, sistem tidak memiliki persyaratan apapun, dan Ningki tidak perlu meminjam sumber daya dari Sekte Suan Jian untuk berkultivasi. Kristal pembunuh naga yang dia peroleh dari membunuh mimpi tersembunyi Guru Daois dan Raja Iblis Mimpi Dao masih memiliki lebih dari 10 juta tersisa. Sekalipun pil abadi itu mahal, dia masih bisa memurnikannya sendiri. Sikap Ningki yang tenang dan acuh tak acuh membuat Wang Tao sedikit marah. Melihat Ningki menatapnya sambil tersenyum, Wang Tao berkata dengan ekspresi dingin, Baiklah, ikuti aku. Setelah aku mengaturnya, aku akan membawamu ke Aula Luar Negeri. 2262. Ini Aula Urusan Luar. Setelah Wang Tao menenangkan Lubing dan yang lainnya, dia membawa Ningki ke gunung terpencil dengan wajah dingin. Hem, dibandingkan dengan pegunungan di Sekte Suan Jian yang energi rohnya sangat padat, energi roh di sini paling banyak sebanding dengan tempat seperti bintang Tian Xiao. Di mata mahluk abadi, memang tidak ada bedanya dengan gunung terpencil. Di Gunung Tandus, ada Aula besar dengan para penggarap keluar masuk terus-menerus. Budidaya para kultifator ini berkisar dari tahap sintesis bentuk hingga tahap kenaikan besar. Kadang-kadang, akan ada beberapa manusia abadi tahap awal atau bahkan tahap manusia abadi manusia. Namun, para kultifator tahap keabadian manusia berpakaian berbeda. Tampaknya mereka adalah manajer yang berpangkat lebih tinggi. Begitu mereka melihat Wang Tao, ekspresi mereka berubah. Wang Tao baru saja berdiri di pintu bersama Ningki beberapa saat ketika keributan datang dari dalam Aula. Kemudian, seorang lelaki tua dengan pakaian acak-acakan keluar bersama selusin manusia abadi. Di belakang mereka, sekelompok besar mata penasaran menyapu lantai. Murid, Saudara senior Wang secara pribadi telah datang ke Aula urusan luar kami. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi Aula urusan luar kami. Orang tua itu berlari ke depan Wang Tao dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Wang Tao melihat pakaiannya tidak rapi, dan ekspresi jijik melintas di matanya. Dia berkata dengan acu tak acu, Xiaohuang, orang ini adalah murid penyapu baru, aku serahkan dia padamu. Kamu dapat mengaturnya sesukamu, tapi ingat, dia hanyalah murid penyapu. Arti dibalik kata-katanya jelas bahwa dia tidak ingin orang tua itu salah paham, dan mempromosikan Ningki menjadi manajer Aula urusan luar bukanlah tujuannya. Bagaimanapun, Ningki berada pada tahap awal tahap keabadian duniawi. Di Aula urusan luar, budidayanya dianggap di atas rata-rata, dan para murid penyapu itu tidak memiliki budidaya seperti itu. Ketika lelaki tua itu dipanggil Xiaohuang oleh Wang Tao, dia tidak merasa sedikitpun tidak bahagia. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi tersanjung saat dia buru-buru menganggup dan berkata, Saudara senior Wang, saya mengerti. Baiklah, ayo lakukan itu. Wang Tao dengan dingin melirik Ningki, dan mencibir, saya harap Anda terbiasa tinggal di sini, saya akan datang dan menemui Anda ketika saya punya waktu. Jangan berpikir bahwa saya hanya mencoba menakut-nakuti Anda, lain kali saya melihatnya kamu, aku akan menghajarmu. Dengan itu, Wang Tao segera menerobos udara dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Namun, apa yang baru saja dikatakan Wang Tao membuat para master aula dan pengurus aula urusan luar merenung. Para murid di belakang mereka juga memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ukuli dia setiap kali dia melihatnya. Bukankah itu berarti orang ini telah menyinggung murid pelataran dalam yang bermartabat? Murid-murid yang sedang menyapu lantai secara bertahap memiliki sedikit rasa tidak senonoh di mata mereka. Mereka mengira Ningki memiliki latar belakang yang bagus, jadi mereka membiarkan Wang Tao secara pribadi membawanya ke aula urusan luar negeri. Mereka tidak menyangka bahwa dialah orang yang ingin dihadapi Wang Tao. Siapa namamu? Pak Tua Huang terkekeh sambil menatap Ning. Ning, baik suan. Ningki berkata dengan ringan. Oh, Ning, baik suan. He he, bagus, bagus. Orang Tua Huang tersenyum sinis, kamu bisa memanggilku Hallmaster Huang mulai sekarang. Di aula urusan luar negeri, statusku adalah yang tertinggi. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Orang-orang ini adalah pengurus negeri asing Affairs Hall, mengelola puluhan ribu murid. Anda juga seorang murid sekarang, Anda juga seorang murid. Saya akan membiarkan mereka mengaturnya untuk Anda sekarang. Ingat, di aula urusan eksternal saya, jangan berpikir bahwa hanya karena tingkat kultivasi Anda yang tinggi, Anda menjadi hebat. Ingat identitas Anda, murid penyapu. Jika saya mengetahui bahwa Anda merencanakan sesuatu yang tidak baik, maka maaf, saya pribadi akan memberi Anda pelajaran. Jejak Aura Abadi Manusia Periode Akhir Terpancar Dari Tubuh Pak Tua Huang Para pengurus dan murid di sekitarnya segera memperlihatkan ekspresi hormat saat mereka memandang Hallmaster Huang dengan kagum. Hallmaster Huang merasa bahwa dia telah berbuat cukup banyak, jadi dia tertawa sinis dan berbalik untuk pergi. Ningbei suan, kan, baru-baru ini, puncak bulan hilang membutuhkan beberapa murid untuk menyapu lantai. Aku baru saja akan membawa beberapa orang ke sini. Kamu bisa ikut denganku. Setelah Hallmaster Huang pergi, pengurus lainnya juga pergi. Namun, salah satu dari mereka berjalan di depan Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Di belakangnya, ada lima murid yang sedang menyapu lantai. Ekspresi mereka sepertinya tidak terlalu bagus, seolah puncak bulan hilang yang mereka tuju adalah tempat yang sangat berbahaya. Iya. Ningki melihat ke sistem, panel pencarian menunjukkan bahwa pencarian pertama telah selesai, langkah selanjutnya adalah mempelajari pedang misterius pemadam emosi. Pencarian ini tidak memiliki batasan waktu, tetapi hadiahnya sangat besar. Ningki berencana untuk melihat terlebih dahulu seperti apa situasi di Sekte Suanjian, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melihat bagaimana menyelesaikan pencarian ini. Sebelumnya, Wen Seng dan yang lainnya mengatakan bahwa bintang leluhur adalah tempat kelahiran makhluk abadi. Jika dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan Sekte Suanjian di masa depan, dia bisa berjalan-jalan di sekitar bintang leluhur untuk melihat apakah ada hubungan antara tempat ini dan bumi. Puncak Bulan Hilang, bentuk gunung ini sangat aneh. Dari kejauhan tampak seperti bulan tanpa sudut. Ningki menemukan bahwa ki abadi di sini hanya sedikit lebih tebal daripada di aula urusan luar. Mungkin inilah alasan mengapa para murid yang sedang menyapu lantai memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak jauh dari Puncak Bulan Hilang ada tempat yang bagus. Energi roh abadi di puncak beberapa puncak gunung beberapa kali lebih tebal dibandingkan dengan Puncak Bulan Hilang. Tidak perlu membicarakan manfaat menyapu lantai di tempat seperti itu. Kamu akan dibagi menjadi tiga kelas di pagi, siang, dan malam. Setiap kelas akan memiliki dua orang, dan kamu akan bertanggung jawab atas berbagai item dari seluruh Puncak Bulan Hilang. Jangan menyinggung murid sekte luar di sini. Jika aku mendengar berita apapun, Anda secara pribadi akan dihukum oleh Hallmaster Huang. Pramugara yang membawa Ningki dan yang lainnya ke Puncak Bulan Hilang dengan dingin menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan kemudian mengatakan beberapa patah kata kepada murid sekte luar yang bertanggung jawab atas Puncak Bulan Hilang, lalu berbalik dan pergi. Selama kalian berada di Puncak Bulan Hilang, aku akan bertugas mengelolanya. Namun, jika ada saudara senior dan junior lain yang ingin kamu melakukan sesuatu, kamu tidak bisa menolak. Kalian semua harus tahu namaku. Kata murid sekte luar dengan acuh tak acuh. Saya tahu, saya tahu. Anda adalah kakak senior fan. Lima murid di samping Ningki berkata dengan nada menyanjung. Kamu sepertinya asing. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru? Kakak senior fan mengangguk, lalu menatap Ningki. Melihat bahwa Ningki adalah manusia abadi tahap awal, ekspresinya sedikit aneh. Ketika seseorang mencapai tahap keabadian manusia, mereka jarang bersedia menjadi murid besar. Bahkan jika mereka pergi ke olah urusan luar, mereka setidaknya harus menjadi pengurus atau semacamnya. Yah, aku Ningbeksuan. Aku baru saja tiba. Ningki tersenyum. Oh, aku tidak tertarik mengetahui namamu. Karena kamu adalah murid penyapu, maka lakukanlah tugasmu sebagai murid penyapu. Jangan khawatir tentang hal-hal lain, mengerti. Kakak senior fan berkata dengan acuh tak acuh. Ningki tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku akan mengantarmu ke akomodasimu dulu. Kamu bisa mulai bekerja besok. Tidak lama kemudian, kakak senior fan membawa Ningki dan lima orang lainnya ke halaman yang sangat bobrok di puncak bulan hilang. Ini adalah tempat dengan spirit ki paling sedikit di puncak bulan hilang. Tidak ada bedanya dengan olah urusan luar. Selain Ningki, lima murid lainnya yang sedang menyapu lantai sedikit mengubah ekspresi mereka. Kakak senior fan sepertinya memperhatikan ekspresi mereka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. 2263 Selain kurangnya energi roh abadi, sepertinya tidak ada yang salah dengan tempat ini, kan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Lima murid lainnya saling memandang, lalu memandang Ningki, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Terlepas dari apakah Ningki dibenci oleh murid sekte dalam Wang Tao atau tidak, Ningki setidaknya adalah manusia abadi tahap awal, dan jauh lebih kuat dari mereka, jadi mereka tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti Hol Tuan Huang. Kepada Ningki, mereka tidak yakin apakah mereka bisa menjadi dewa duniawi dalam hidup ini. Jika mereka ingin bergaul dengan Ningki untuk waktu yang lama di masa depan, mereka secara alami harus menurunkan pendirian mereka. Murid yang pertama kali berbicara tertawa getir, dan berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan puncak bulan hilang baru-baru ini. Saya mendengar bahwa kelompok murid sebelumnya ditangkap oleh nona muda yang merepotkan dari puncak bulan hilang untuk membantu meramu pil pada akhirnya, mereka mati karena ledakan tungku pil, atau kehilangan lengan dan kaki. Kembali ke olah urusan luar, termasuk kelompok kami, puncak bulan hilang telah mengubah banyak murid penyapu, dan yang terkuat tidak bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Namun, kultifasi Anda berada pada tahap awal keabadian manusia, jadi Anda harus bisa bertahan lebih lama. Apa identitas wanita muda itu? Apakah tidak ada orang yang peduli dengan hal ini? Ningki mengerutkan kening, terus terang, kami hanyalah pelayan Sekte Suanjian. Nenek moyang wanita muda itu juga memiliki latar belakang yang bagus di Sekte Suanjian, tetapi mereka telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ayahnya awalnya adalah pemimpin puncak dari puncak bulan hilang, dan telah hilang selama bertahun-tahun, jadi dia meminta kakeknya untuk mengambil alih puncak bulan hilang lagi. Namun, umur orang itu hampir habis, dan budidayanya hanya pada tahap awal tahap keabadian bumi. Biasanya, selain melakukan budidaya pintu tertutup, dia hanya akan menunjukkan wajahnya selama upacara Akbar Sekte, dan urusan selanjutnya akan diserahkan padanya. Saat ini, puncak bulan hilang adalah yang terbesar, meskipun budidayanya hanya pada tahap keabadian bumi. Meskipun budidayanya hanya pada tahap keabadian bumi, master puncak lainnya akan memberinya sedikit wajah ketika mereka melihatnya. Saya harap dia berhenti meramupil. Saya mendengar bahwa di masa lalu, dia selalu meminta murid Sekte luar dari puncak bulan hilang untuk membantunya. Belakangan, murid Sekte luar itu takut, jadi mereka mendorong masalah itu ke kami, sang menyapu murid-murid. Ayo istirahat, kita akan mulai bekerja besok. Saat itu malam, Ningki menghilang dari kamarnya dan muncul di tempat latihan teratas. Di tangannya, dia memegang token Dewa Abadi yang sudah lama tidak diagunakan. Di bumi, token Dewa Abadi ini dulunya dikenal sebagai cakram diok keberuntungan. Jejaki Abadi melonjak ke dalamnya dari telapak tangan Ningki, dan token Dewa Abadi yang sempurna tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Pada saat berikutnya, pemandangan di sekitar Ningki berubah, seolah-olah dia tiba-tiba-tiba di alam semesta dari tempat pelatihan budidaya terbaik. Di depannya, ada tiga kata besar yang sebesar planet. Peringkat Dao Surgawi Terakhir kali Ningki melihat peringkat Dao Surgawi, dia tidak bisa melihat kata-kata emas di bagian bawah. Tapi kali ini berbeda. Peringkat Kaisar Abadi, Kaisar Abadi Langya Peringkat Dewa Abadi, Dewa Abadi Mosie, Dewa Abadi Berkuda Naga, Dewa Abadi Hanyang, Dewa Abadi Kaisar Putih Papan Peringkat Raja Abadi Daftar Dewa Misterius Daftar Keabadian Emas yang disempurnakan Sepanjang perjalanan menuju peringkat abadi duniawi, Ningki hanya bisa melihat nama-nama di peringkat tersebut, tetapi tidak bisa melihat nama di belakangnya. Hanya peringkat Kaisar Abadi, peringkat Dewa Abadi, dan peringkat Manusia Abadi. Ningki hanya bisa melihat empat nama pertama di peringkat Dewa Abadi, tapi dia tidak bisa melihat nama di belakangnya. Ningki tidak tahu persis berapa jumlahnya. Saya khawatir semua orang dapat melihat peringkat Kaisar Abadi, tetapi peringkat Raja Abadi. Mungkin karena token Raja Abadi ini milik Raja Abadi sehingga saya dapat melihat empat di antaranya. Faktanya, dengan kultifasiku, aku seharusnya hanya bisa melihat papan peringkat keabadian manusia, Ningki menebak dalam hatinya. Adapun apakah itu benar atau tidak, dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kesempatan untuk menguji orang lain dan melihat papan peringkat seperti apa yang bisa mereka lihat. Si kecil enam mengatakan bahwa di dunia abadi, selain token Raja Abadi, seseorang dapat melihat papan peringkat kapan saja. Di sekte tersebut, ada alat untuk memeriksa daftar peringkat. Selain memeriksa daftar Dao Surgawi, seharusnya ada kegunaan lain dari token Dewa Abadi. Bagaimanapun, itu adalah artefak Dao kelas atas dan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi harta karun conate. Namun, satu-satunya fungsi yang bisa digunakan Ningki sekarang adalah memeriksa daftar Dao Surgawi atau menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa keabadian di dalamnya. Laki-laki mengikuti, tapi mereka tidak bisa didorong. Dulu saya tidak bisa mengendalikannya, tapi sekarang mungkin sudah berubah. Kehendak spiritual Ningki bergerak sedikit dan memasuki token Raja Abadi. Sekali lagi, pemandangan token Raja Abadi yang semakin besar muncul di depan matanya. Segera, dia tiba di kota abadi dengan token Raja Abadi. Kehendak spiritual Ningki sama besarnya dengan yang terakhir kali. Tampaknya sangat kecil dan makhluk abadi manapun yang berjalan melewatinya berkali-kali lebih besar darinya. Saat itu, Ningki tidak tahu tentang tingkatan keabadian, tapi sekarang, Ningki curiga bahwa keabadian ini setidaknya adalah Dewa Emas atau bahkan Dewa Emas Surga Zenit. Mungkin, mereka bahkan lebih tinggi. Sayangnya, saya masih belum bisa mengendalikannya. Setelah menggunakan segala macam metode untuk menguji, Ningki masih belum mendapatkan hasil apapun. Jejak rasa kasihan muncul di matanya, dan pada saat berikutnya, keinginan spiritualnya kembali ke tubuhnya. Kali ini, dia mendapat beberapa keuntungan dari memeriksa token Raja Abadi. Setidaknya, Ningki mengetahui nama dari empat Raja Abadi teratas dalam daftar Raja Abadi. Namun, hanya ada satu Kaisar Abadi Langia di dunia abadi. Ningki tidak percaya sama sekali. Alam Transformasi Kuno Ningki merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih jauh di masa depan mengenai tingkat keabadian mana yang berhubungan dengannya. Tiba-tiba, keinginan spiritual Ningki bergerak sedikit, dan pedang terbang hitam pekat muncul di tangannya. Ada banyak goresan di sana. Apakah kamu mempunyai roh? Jika kamu memilikinya, kocoklah. Ningki berkata dengan ringan. Setelah beberapa napas, pedang terbang hitam pekat itu tiba-tiba bergetar. Mata Ningki berbinar. Pedang terbang ini memang telah melahirkan roh artefak, namun dibandingkan dengan Nua, masih jauh lebih buruk. Hanya saja ketika Ningki menyempurnakan Nua, ada teknologi hitam masa depan seperti air yang tercampur di dalamnya. Nua dapat bergerak bebas dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mungkin karena ini. Dengan cara ini, siapa yang lebih kuat di antara keduanya, masih belum pasti. Aku bisa merasakan keenggananmu. Apakah kamu memilikku karena kamu tidak ingin tinggal di rumah pedang lagi, atau ada alasan lain? Kocok yang pertama satu kali, kocok yang kedua dua kali. Ningki melanjutkan. Setelah beberapa napas, pedang terbang itu bergetar lagi. Namun, setelah guncangan ini, cahaya hitam samar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sebelum Ningki bisa bereaksi, cahaya hitam ini masuk ke dalam pikiran Ningki. Kemarahan muncul di mata Ningki. Ketika dia menyadari apa yang muncul dalam pikirannya, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Teknik pedang pembunuh abadi. Ini adalah serangkaian mantra. Jika hanya rangkaian mantra ini, Ningki tidak akan menganggapnya aneh. Itu normal bagi pemilik sebelumnya untuk meninggalkan mantra budidayanya di pedang. 2264 Ningki dengan hati-hati melihat diagram formasi Zusian, dan kemudian melihat teknik pedang Zusian beberapa kali, matanya menjadi sedikit bingung. Teknik pedang Zusian bukanlah nyanyian kultivasi, dan tidak bisa menyerang orang secara langsung, tetapi harus digunakan bersama dengan diagram formasi Zusian. Tapi, jika asal mula diagram formasi Zusian sama dengan apa dia bayangkan. Mungkin jika diagram formasi ini ingin mengeluarkan efek sebenarnya, itu tidak akan sesederhana itu. Legenda mengatakan bahwa formasi pedang Zusian adalah formasi pembunuhan yang dikendalikan oleh Grand Master Surga. Ini adalah formasi pembunuhan nomor satu di Dau Surgawi sejak dunia primordial diciptakan. Itu adalah formasi tertinggi yang mendominasi Dau Surgawi dan membunuh. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia kembali ke bumi, dia mempelajari legenda kuno. Buku yang berbeda memiliki catatan yang berbeda, dan tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya. Ningki hanya memperlakukannya sebagai buku referensi, sehingga ketika dia bertemu dengan tokoh mitos di masa depan, dia akan memiliki kepercayaan diri. Sekarang, dia baru saja tiba di dunia abadi, dan dia telah mendapatkan diagram formasi Zusian. Jika diagram formasi Zusian ini benar-benar formasi pedang Zusian yang dikendalikan oleh Grand Master Surga, bukankah dia akan mendapat untung besar? Seharusnya tidak mungkin, Ningki memandang pedang terbang hitam itu dengan tatapan yang rumit. Meskipun pedang terbang ini memiliki spiritualitas, nilainya sangat rendah, bahkan tidak lebih rendah dari pedang kelas rendah. Banyak juga luka di tubuhnya. Bagaimana formasi pembunuhan Dao Surgawi nomor satu bisa disembunyikan di dalam pedang terbang seperti itu? Wang Tao juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa pemilik sebelumnya dari pedang terbang ini adalah Sekte Suanjian adalah lelucon besar. Dengan formasi pedang Zusian, seberapa kecil kemungkinannya menjadi lelucon? Atau mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui? Ningki perlahan-lahan menjadi tenang dan menemukan banyak hal yang mencurigakan. Dia berencana mencari seseorang untuk bertanya tentang pemilik pedang hitam sebelumnya sebelum memutuskan apakah akan mengembangkan teknik pedang Suanjian atau tidak. Aku akan membantumu memperbaiki luka di tubuhmu ini. Bagaimana? Ningki melihat pedang hitam itu dan berkata, dia memiliki seni tempering sembilan neraka. Meskipun itu hanya tingkat pertama, itu adalah teknik yang diturunkan dari Sekte Kerajinan Sembilan Neraka Kuno. Menurut sistem, itu adalah teknik nomor satu di dunia abadi. Itu memiliki total sembilan tingkat, dan pada tingkat ke sembilan, seseorang dapat menempah harta roh. Namun, sejak zaman dahulu, belum ada yang membudidayakannya. Secara alami, tidak ada yang bisa menyempurnakan Conatenumino Straser di tingkat ke sembilan yang legendaris. Namun, ini cukup untuk membuktikan kekuatan seni tempering sembilan neraka. Karena Ningki memiliki pedang pembunuh naga, dia tidak terlalu mementingkan seni pemurnian. Dulu ketika dia berkultivasi dengan seni naga gajah kurungan, seni naga gajah kurungan sudah berada di tingkat ke sebelas, tetapi seni tempering sembilan neraka hanya berada di tingkat pertama. Meski begitu, itu sudah cukup bagi Ningki untuk menyempurnakan senjata abadi, mirip dengan luka pada pedang hitam. Selama bahannya cukup, tidak akan terlalu sulit untuk memperbaikinya. Emosi yang tak terlukiskan datang dari pedang hitam itu, seolah tak mau menyembuhkan luka di tubuhnya. Ningki merasa aneh. Tidak apa-apa jika ia tidak memiliki kesadaran, tetapi karena ia memiliki kesadaran, mengapa ia tidak mau menyembuhkan luka di tubuhnya meskipun mengetahui bahwa ada begitu banyak luka di tubuhnya. Itu benar-benar pedang terbang dengan temperamen dan karakter. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Namun, jangan harap aku akan menggunakanmu untuk melawan musuhku. Aku khawatir artefak imortal mereka akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Ningki berkata dengan ringan. Pedang hitam bergetar beberapa kali, dan jejak niat bertarung yang pantang menyerah muncul, seolah-olah itu bertentangan dengan kata-kata Ningki. Ningki bisa merasakan keinginannya untuk melawannya. Baik, meskipun rusak, aku masih bisa memperbaikinya. Pedang pembunuh naga tidak bisa digunakan untuk saat ini. Pedang berujung tiga dan bermata dua milik Dewa Erlang terlalu mencolok. Jika aku sering mengeluarkannya dan akan dikenali, itu akan merepotkan. Kalau begitu, aku akan menggunakannya dalam pertempuran di masa depan. Jika kamu menjatuhkan bolanya, aku akan menyempurnakan pedang abadi sendiri. Ningki tersenyum tipis. Saat itulah pedang hitam menjadi tenang, seolah setuju dengan Ningki. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningki dan Huayu berada di grup yang sama. Dia adalah yang paling banyak bicara di antara lima murid penyapu lainnya. Dialah yang pertama kali mengeluh tentang hilangnya puncak bulan. Dia berada di tahap kesengsaraan dan akan menghadapi kesengsaraan petir kapan saja. Jika itu adalah bintang langit tak terbatas, para penggarap tahap kesengsaraan jarang keluar. Mereka sedang bersiap untuk mengatasi kesengsaraan atau mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi kesengsaraan. Namun, di Sekte Suanjian, bahkan jika itu adalah tahap kesengsaraan, para murid penyapu harus bekerja, sedangkan murid resmi tidak. Ningki secara sengaja atau tidak sengaja bertanya kepada Huayu tentang hal itu, tapi sayangnya, dia tidak memiliki kesan apapun tentang asal usul pedang hitam itu atau pemilik sebelumnya. Ningki hanya bisa menunggu waktu yang tepat dan mencari kesempatan untuk menanyakannya. Murid Sekte Puncak bulan hilang tidak terlalu besar, Ningki dan Huayu masing-masing bertanggung jawab di satu sisi, dan waktu satu hari sudah cukup untuk membersihkan seluruh puncak bulan hilang. Huayu benar-benar bekerja, sementara Ningki sedang memeriksa puncak bulan hilang. Mereka berdua tidak menghadapi situasi yang disebutkan Huayu sebelumnya, dan rindu muda dari puncak bulan hilang juga tidak pernah muncul. Mereka memandang Ningki dan Huayu dengan sedikit arogansi di mata mereka, tetapi Ningki merasa hidup mereka seharusnya tidak terlalu baik. Dalam kata-kata manusia, mereka berwarna kuning dan kurus. Secara alami, mereka tidak terlalu kuning dan kurus, tetapi Ningki dapat merasakan bahwa mereka kekurangan energi roh abadi dalam jumlah besar, yang membatasi perkembangan mereka. Ini jelas terkait dengan lingkungan puncak bulan hilang, dan juga dengan status puncak bulan hilang di sekte Suanjian. Di puncak bulan hilang yang begitu besar, sepertinya hanya ada beberapa lusin murid sekte luar, termasuk kakak senior fan yang bertanggung jawab atas mereka. Orang-orang ini pada dasarnya berada di tahap keabadian duniawi, dan tidak ada seorang pun yang berada di tahap keabadian duniawi. Di sisi lain, puncak gunung terdekat lainnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Keluar. Huh, tidak ada masa depan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Huayu dan Ningki bersiap untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Di tengah jalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kalau saja saya ditugaskan ke puncak utama, itu akan sangat bagus. Saya pernah ke sana sekali, dan energi roh abadi di sana ratusan kali lebih banyak daripada di sini. Ratusan kali, saudara Ning, tahukah kamu apa ini? Merasa, ini setara dengan Anda mengambil nafas beberapa kali lagi di atas sana, yang sebanding dengan kita berkultivasi di sini selama sehari. Meskipun perkataan Huayu sedikit berlebihan, kurang lebih sama. Meskipun Ningki belum pernah ke puncak utama sebelumnya, dia bisa menebaknya di dalam hatinya. Jika kamu sangat suka pergi ke puncak utama, kenapa kamu tidak pergi saja? Apa yang kamu lakukan di puncak bulan hilang kami? Teriakan dingin terdengar dari belakang mereka berdua. Tubuh Huayu menegang sejenak, lalu dia berbalik dan tertawa canggung, rekan-rekan kakak senior, saya salah bicara, saya harap sesama kakak senior tidak menyalahkan saya. Dua makhluk abadi yang kurus muncul di belakang mereka berdua. Budidaya mereka berdua berada di tahap-tengah tahap keabadian manusia, hanya sedikit lebih tinggi dari Ningki. Selain fakta bahwa mereka adalah murid Sekte Suanjian, ada juga tanda puncak bulan hilang di kerah mereka. Ini adalah metode yang digunakan oleh berbagai puncak di Sekte Suanjian untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Tampar mulutmu. Salah satu dari mereka memandang Huayu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Huayu menamparkan mulutnya tanpa ragu-ragu, seolah dia sudah familiar dengan situasi seperti ini. Kamu juga menamparkan mulutmu. Orang lain memandang Ningki. Ini, dua kakak laki-laki, saudara Ning tidak mengatakan hal buruk tentang puncak bulan hilang, jadi dia tidak perlu menamparkan mulutnya, kan? 2265. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Hanya dua murid yang menyapu lantai, apakah mereka akan menjungkir balikan langit hari ini? Kenapa kamu tidak menamparkan mulutmu? Jika aku tidak menyuruhmu berhenti, teruslah menamparkan. Wajah kedua murid puncak bulan hilang segera menunjukkan sedikit kemarahan. Melihat itu, Huayu takut pihak lain akan benar-benar mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Ningki dengan nada meminta maaf dan mulai menamparkan mulutnya sendiri lagi. Sudah kubilang tampar dirimu sendiri. Apa kamu tidak mengerti, atau kamu tuli? Salah satu dari mereka berjalan di depan Ningki dan mengukurnya. Lalu, senyum sinis melintas di matanya, dan dia tiba-tiba menamparkan kepala Ningki. Pada akhirnya, telapak tangannya tidak mendarat, melainkan ditangkap oleh Ningki. Kita semua adalah murid sekte Suanjian, tidak perlu membuat segalanya menjadi jelek, bukan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mata pihak lain menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia ingin berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman Ningki. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkan energi roh abadi di tubuhnya, telapak tangan pihak lain seperti gunung yang sangat kokoh, menekannya dengan kuat. He he, kamu cukup kuat. Pantas saja kamu diincar oleh kakak senior Wang Tao. Melihat itu, orang lain memandang Ningki dengan heran, lalu terkeke sambil berjalan di depan mereka berdua. Huayu dengan penasaran berbalik sambil menamparkan mulutnya. Ketika dia melihat Ningki memegang pergelangan tangan murid puncak bulan hilang, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jika murid penyapu bertarung langsung melawan murid sekte luar, murid penyapu tidak memiliki peluang untuk menang, karena murid resmi memiliki banyak senior yang kuat yang mendukung mereka. Para murid penyapu hanya dapat menemukan pendukung seperti Holmaster Huang, tetapi Holmaster Huang jelas tidak akan membantu mereka. Bahkan jika dia membantu, itu mungkin tidak akan banyak membantu. Efeknya. Oh, jadi kalian kenal Wang Tao? Ningki tertawa. Bukan karena dia terlibat oleh Huayu, kemungkinan besar Huayu terlibat olehnya. Mereka berdua hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Kakak senior Wang Tao memberitahu kami sebelumnya bahwa puncak bulan hilang memiliki murid baru bernama Ningbeixuan. Itu kamu, kan? Dengan budidaya manusia abadi tahap awal, kekuatan Anda mampu menjebak saudara mudabai. Sepertinya Anda telah dilatih secara khusus dalam teknik pemurnian tubuh, tapi tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda masih berada pada tahap awal keabadian manusia. Jika kamu tidak melepaskannya, aku bisa membunuhmu sekarang, dan di dalam sekte swanjian, tidak akan ada satu orang pun yang akan berbicara mewakilimu. Kakak senior Liu, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia secara langsung. Butir-butir keringat yang banyak sudah muncul di dais saudara mudabai. Setelah mencoba melepaskan diri tetapi tidak berhasil, dia sudah mengembangkan niat membunuh terhadap Ningki. Adapun peringatan Wang Tao bahwa mereka seharusnya hanya memberinya pelajaran dan tidak membunuhnya, dia sudah membuangnya ke dalam pikirannya. Mereka berdua benar-benar tidak bisa memikirkan satupun. Menyapu lantai. Jadi bagaimana jika dia dibunuh? Apa yang perlu ditakutkan? Jika mereka berdua tahu tentang Zao Tong, mereka mungkin tidak akan berpikir demikian. Kakak-kakak, tidak perlu menumpahkan darah. Huayu melompat ketakutan dan buru-buru mencoba mencegahnya. Dentang. Sambil menangis pelan, kakak senior Liu melepaskan pedang terbangnya. Cahaya dingin melintas di mata Ningki. Saat dia hendak memberi pelajaran pada mereka berdua, suara lain datang dari belakang. Kakak senior Liu dan kakak mudabai mendengar ini dan segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Ningki juga melepaskan pergelangan tangan kakak mudabai. Saudara mudaliu, saudara mudabai, dan kalian berdua, kemarilah. Saya baru saja belajar cara menyempurnakan pil roh Giok, ayo bantu saya. Seorang wanita berbaju merah melambai ke arah mereka berempat. Kulitnya putih dan cantik, dan wajahnya penuh keremajaan. Namun, ketika kakak muda Liu, kakak mudabai, dan Huayu mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Ying Zheng Xuan, Earth Immortal tahap awal. Mata Ningki bergerak sedikit. Wanita ini jelas adalah wanita yang dibicarakan Huayu selama beberapa hari terakhir. Selain pemimpin puncak yang lama, dia adalah wanita dengan kekuatan paling besar. Awalnya, Master Puncak yang lama telah menyerahkan posisi Master Puncak kepada ayahnya. Namun, ayahnya menghilang tidak lama setelah Ying Zheng Xuan lahir. Beberapa orang menduga bahwa dia mungkin telah mengkhianati Sekte Suan Jian. Itu sebabnya dia tidak kembali setelah bertahun-tahun, dan beberapa orang menduga dia mungkin mati di luar. Namun, ayahnya adalah seorang murid sejati saat itu, dan budidayanya bahkan lebih tinggi daripada milik Guru Puncak yang lama. Dia adalah Dewa Emas tahap awal, dan justru karena inilah Ying Zheng Xuan menjadi iblis yang hebat di mata sebagian orang. Karena ayahnya, selama dia tidak menimbulkan terlalu banyak masalah, bahkan jika dia mengeluh kepada Patriark Suan Jian, itu tidak akan sulit baginya. Adapun yang lainnya, tentu saja, siapa yang tidak akan memberikan perhatian pada Putri Dewa Emas. Bahkan jika Dewa Emas itu telah hilang selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kembali. Di sekte pedang mistik yang besar, jumlah Dewa Emas dapat dihitung dengan satu tangan. Sekalipun dia hilang, reputasinya yang dulu sudah cukup untuk melindungi generasi masa depannya. Sulung, Nona Sulung, ini. Kakak senior Liu tampak gelisah. Panggil dia kakak tertua, Nona tertua yang mana. Begitulah manusia memanggilku. Ying Zheng Xuan berkata dengan tidak senang. Kakak senior Liu dan kakak muda Bai saling memandang. Itu karena tindakan Ying Zheng Xuan sama sekali tidak seperti kakak perempuan tertua, tetapi lebih seperti wanita muda manja di antara manusia. Jadi secara pribadi, bahkan murid dari puncak lainnya menyebut Ying Zheng Xuan itu. Selain rasa hormat, ada juga sedikit ejekan. Iya, iya, kakak perempuan tertua, biarkan mereka berdua membantumu meramupil. Lihat dia, dia adalah seorang mortal-imortal tahap awal. Dengan bantuannya, itu sudah cukup. Kakak senior Liu tertawa, lalu menunjuk ke arah Ningqi dan berkata. Ying Zheng Xuan menatap Ningqi dan berkata dengan heran, ada lagi murid penyapu mortal-imortal tahap awal di Aola luar negeri. Bakat Anda seharusnya sangat buruk, jika tidak, Anda tidak akan menjadi murid besar. Bagaimana dengan ini? Bantu aku. Jika saya senang, saya bisa membiarkan Anda menjadi murid sekte luar di masa depan. Baiklah. Ningqi mengangguk. Ying Zheng Xuan tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi aneh, seolah dia terkejut dengan ketegasan Ningqi. Bukankah yang lain sudah memperingatkannya sebelum dia datang? Ying Zheng Xuan tidak bodoh. Dia tahu apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya secara pribadi, tapi dia masih ingin meramupil. Bahkan kakeknya tidak mengetahui alasan di baliknya. Baiklah, kamu akan menjadi satu-satunya. Kalian bertiga, enyahlah. Ying Zheng Xuan mengangguk, lalu memandang kakak senior Liu dan dua lainnya dengan jijik. Sebaliknya, kakak senior Liu dan kakak muda baik tampaknya telah diampuni. Mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan saat mereka memandang Ningqi dengan sombong, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Saudara Ning, jaga dirimu baik-baik. Huayu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berbicara, lalu segera meninggalkan tempat itu. Ikut denganku. Ying Zheng Xuan melambai pada Ningqi. Keduanya datang ke ruang alkimia. Ningqi melihat Ying Zheng Xuan mengeluarkan kuali pil, lalu dengan hati-hati menambahkan berbagai bahan ke dalamnya. Setelah itu, Ying Zheng Xuan mengeluarkan kipas angin dan menyerahkannya kepada Ningqi. Kipaskan apinya. Jangan berhenti sebelum pil keluar dari tungku. Saat saya menyuruhmu untuk menggunakan lebih banyak kekuatan, gunakan saja lebih banyak kekuatan. Mengerti Ekspresi Ningqi aneh. Dia mengambil kipas angin dan melambai ke kuali pil. Bola api abadi keluar dari kipas dan menyelimuti kuali pil. Ekspresi Ying Zheng Xuan menjadi tegang. Dia menginstruksikan Ningqi untuk menggunakan lebih banyak kekuatan, sementara dia fokus pada situasi di dalam kuali pil. Orang abadi membuat pil lebih primitif daripada di daratan tengah. Itu tidak mungkin. Ekspresi Ningqi menjadi semakin aneh. 2.266 Lebih penting. Mendesah. Lebih ringan. Lebih ringan. Kecilkan apinya. Bang. Terdengar suara keras. Kuali itu meledak seketika, dan ramuan panas tumpah kemana-mana. Potongan tajam kuali memotong tubuh Ningqi, meninggalkan bekas putih. Ying Zheng Xuan melihat ini dengan ekspresi jelek. Suara keras ini terdengar oleh semua murid di puncak bulan hilang. Mereka melihat ke arah ruang eliksir tanpa kejutan apapun. Apakah kuali misi meledak lagi? Huh, para tetua di sekte mengatakan bahwa dia memiliki tubuh Yin dan bahkan tidak bisa memurnikan api abadi natalnya. Bagaimana dia bisa membuat ramuan? Dia harus menghabiskan banyak uang untuk membeli kipas api kelas menengah dari sekte pil sungai batu. Puncak hilang bulan kita memiliki spirit ki yang tipis, dan pemimpin puncak telah hilang selama bertahun-tahun. Misi mungkin lebih baik daripada kita, tapi dia tidak memiliki banyak sumber daya. Obat mujarab di pil hol mahal, dan bahkan dengan kekayaan misi, dia tidak bisa menggunakannya setiap hari. Meramu-ramuan sendiri adalah pilihan terakhir. Aku ingin tahu siapa yang dipanggil misi untuk membantu kali ini. Mungkin dia akan diusir lagi karena cedera serius. Apakah menurutmu orang itu masih hidup? Kakak senior Liu melirik kakak mudabai dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Aku tidak tahu. Lebih baik dia mati. Kakak mudabai mendengus dingin dan melihat ke bawah kepergelangan tangannya, tempat ningki mencakarnya. Saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kekuatan bodohnya, mungkin dia berkultivasi dalam seni tempering tubuh. Anda tahu bahwa kebanyakan orang dengan bakat rendah akan memilih untuk berkultivasi dalam seni tempering tubuh. Namun, ini tidak terjadi. Bekerja di dunia abadi kita, selama bertahun-tahun, penggarap tempering tubuh yang paling terkenal hanyalah dewa yang mendalam. Itu jenius. Lupakan. Kakak muda Liu melirik pergelangan tangan kakak muda bayi dan tersenyum. Di sisi lain, Huayu dan murid lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Huayu, kamu bilang Nona memanggil Ning Baixuan pergi. Suara itu. Kualinya meledak. Kalau begitu, apakah Ning Baixuan? Saya kira tidak. Tingkat kultivasi saudara Ning lebih tinggi dari kita. Dia sudah menjadi manusia abadi. Dia tidak akan mati semudah itu. Huayu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Eh, kamu baik-baik saja. Anda menghindari semuanya. Ying Zheng Xuan melirik Ning Qi. Melihat dia tidak terluka sama sekali dan berdiri dengan tenang di tempat, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tanpa menunggu Ning Qi berbicara, dia melanjutkan, kamu juga dapat melihat bahwa fisikku tidak cocok untuk alkimia. Namun, saya tidak percaya pada ajaran sesat. Jadi bagaimana jika saya tidak dapat menyempurnakan Natal Immortal Flame saya? Selama aku bekerja keras, aku pasti bisa menjadi seorang alkemis. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Aku akan mencari tungku pil lain dan kembali meneleponmu. Pergi. Ying Zheng Xuan melambaikan tangannya. Ya. Ning Qi berbalik dan pergi. Tunggu. Ada yang lain. Ning Qi berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini upahmu. Ying Zheng Xuan melambaikan tangannya dan cahaya kemasan redup jatuh ke arah Ning Qi. Ning Qi menangkapnya dengan kuat dan menyadari bahwa itu adalah pil ramuan. Jangan khawatir, pil Giyokroh ini telah disempurnakan oleh tetua uang dari balai pil. Meskipun kemampuan alkimianya tidak bisa dibandingkan dengan para senior di fraksi pil, dia bisa dianggap tidak ada duanya di sekitarnya. Seorang tingkat menengah tingkat satu pil Giyokroh kelas sudah cukup untuk mempersingkat beberapa bulan kultifasi pahitmu. Kata Ying Zheng Xuan. Terima kasih, kakak perempuan tertua. Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Ketika mereka kembali ke halaman, Huayu dan yang lainnya menatap Ning Qi seolah-olah mereka melihat hantu. Apa yang salah? Apakah ada bunga di wajahku? Ning Qi berkata sambil tersenyum. Kamu, bukankah Huayu mengatakan bahwa kamu diseret oleh nona muda untuk membantu memurnikan pil? Benar, tungku pil baru saja meledak. Kita semua mendengar suaranya. Kenapa kamu tidak terlihat terluka sama sekali? Aneh sekali. Apakah saya pasti akan terluka jika tungku pil meledak? Ning Qi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan kembali ke kamarnya. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Ning Qi langsung menelan pil Giyokroh kelas menengah tingkat satu ini. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya menghangat, dan energi roh abadi yang tak tertandingi bangkit. Ning Qi menghabiskan setengah hari untuk sepenuhnya mencerna spirit jade peled kelas menengah tahap pertama yang orang biasa perlu waktu puluhan hari untuk menyerapnya. Ying Zheng Xuan berkata bahwa ini bisa dibandingkan dengan kultivasi pahit selama beberapa bulan, dan itu memang benar. Selain itu, ini harus didasarkan pada puncak gunung dengan energi spiritual terpadat di sekte Suan Jian sebagai standarnya. Sebulan budidaya yang pahit bisa lebih dari beberapa tahun. Pikiran Ning Qi tenggelam dalam Dragon Slying Mall. Kali ini, ketika dia datang ke dunia abadi dan menjadi manusia abadi, mal pembantaian naga sepertinya telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah pemilihan obat mujarab. Obat mujarab dari sebelumnya, seperti ramuan pemelihara roh, ramuan pemecah kepompong, dan seterusnya, semuanya telah lenyap. Sebaliknya, ada opsi baru, mulai dari level 1 hingga level 9. Ning Qi menemukan spirit jade elixir di opsi level 1. Spirit jade elixir dibagi menjadi empat tingkatan, tingkat rendah dan tingkat menengah. Tingkat tinggi, tingkat tertinggi, atau lebih tepatnya, setiap jenis ramuan dibagi menjadi empat tingkatan pada tahap yang sama. Ying Zheng Xuan mengatakan bahwa keterampilan pemurnian ramuan penatu awang tidak ada duanya di sekitarnya, tetapi ramuan diokroh yang disempurnakannya hanya kelas 1. Pil spirit jade tingkat rendah. Tingkat pertama membutuhkan seribu kristal pembunuh naga untuk ditukar di pasar pembantaian naga. Pil diokroh tingkat 1 tingkat menengah berharga 3.000 kristal pembunuh naga. 10.000 kristal pembunuh naga kelas atas peringkat 1. Pil diokroh tingkat 1 tingkat tertinggi berharga 20.000 kristal pembunuh naga. Ningki sekarang memiliki lebih dari 10 juta kristal pembunuh naga. Jika dia menggunakan semuanya untuk ditukar dengan spirit jade elixir, dia akan bisa menukarnya dengan 5 hingga 600 dari mereka. Namun, dia baru saja memeriksa meridian abadinya. Dia tidak yakin apakah itu karena meridian abadinya berbeda dari orang biasa, atau karena semua manusia abadi seperti ini, tetapi jumlah energi spiritual yang dihasilkan oleh roh kelas menengah jade elixir hanya setetes dalam ember untuknya. Meridian abadi. Jika dia ingin mengisinya, dia mungkin membutuhkan ratusan ribu spirit jade elixir. Sistem, saya ingin menukar formula spirit jade elixir. Pengujian selesai. Tidak ada formula spirit jade elixir yang dibutuhkan tuan rumah. Tuan rumah dapat menukarkan ramuan secara langsung. Tidak ada rumus. Ningki tersenyum dan pikirannya meninggalkan pasar pembantayan naga. Terlalu merugikan baginya untuk menukarkan ramuan secara langsung. Karena Ying Zheng Xuan tahu cara memurnikan spirit jade elixir, Ningki bisa mendapatkan formula darinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menggunakan spirit jade elixir untuk menukar ramuan yang dibutuhkan. Setelah mengumpulkan jumlah tertentu, dia akan mampu berkultivasi di level puncak. Eh, kamu lagi. Ketika Ningki sedang membersihkan gunung belakang puncak bulan hilang, dia secara tidak sengaja bertemu dengan kakak senior Liu, kakak mudabai, dan beberapa murid puncak bulan hilang lainnya. Hanya ada beberapa lusin murid di puncak bulan hilang, tapi Ningki telah bertemu mereka dua kali hanya dalam beberapa hari. Omong-omong, itu adalah takdir. Kalian kenal dia, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia harus menjadi murid baru. Seorang murid dari puncak bulan hilang melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh sebelum melihat kakak senior Liu dan kakak mudabai. He he, kenapa aku tidak mengenalnya? Orang ini adalah Ningbeiksuan yang kuceritakan padamu. Kakak mudabai mengejek. 2267. Itu dia, saudara mudabai terkekeh sambil menatap Ningki. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan bahwa tubuh Ningki tampaknya tidak mengalami luka apapun. Kakak mudabai memikirkan suara keras dari ruang pil beberapa hari yang lalu dan merasa agak aneh. Dia memberi isyarat kepada kakak senior Liu dengan matanya, dan mereka berdua tiba-tiba tertawa dan berjalan menuju Ningki, satu di setiap sisi dan yang lainnya di sisi lain. Mereka sepertinya ingin menyerang Ningki dari kedua sisi. Misi tidak ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kakak mudabai menyeringai. Yang lain tidak bergerak dan hanya menonton pertunjukannya. Ketika mereka sudah dekat dengan Ningki, kakak senior Liu dan kakak mudabai berhenti. Mereka tiba-tiba berpikir bahwa Ningki mungkin telah mengembangkan semacam teknik penempaan tubuh dan tidak ada gunanya melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Saat berikutnya, dua pedang terbang-terbang keluar dari tubuh mereka. Dilihat dari auranya, itu pasti senjata abadi kelas menengah. Oh, Nona tidak ada di sini. Ningki membuang sapu di tangannya dan tersenyum. Sambil berpikir, pedang abadi hitam muncul di depan Ningki. Ini pedang terbangmu. Hahaha. Saudara mudabai sedikit terkejut. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Liu dan yang lainnya juga tertawa. Aura pedang terbang Ningki terlalu lemah. Selain itu, penuh dengan retakan. Itu bahkan tidak sebanding dengan senjata abadi tingkat rendah. Hanya para penggarap nakal tanpa dukungan apapun yang akan menggunakannya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kakak mudabai tertawa dan mendengus ke arah Ningki. Saat berikutnya, pedang terbangnya melesat ke arah Ningki. adalah lutut Ningki. Jika manusia abadi tahap awal yang normal tertusuk di lutut seperti ini, meskipun itu bukan cedera serius, mereka masih akan pincang selama beberapa tahun ke depan. DENTANG Pedang hitam dan pedang terbang Junior Brother by Bentrok Pada saat berikutnya, pedang hitam itu dipotong menjadi dua dan pedang terbang Junior Brother by secara akurat mengenai lutut Ningki. Ningki menatap pedang hitam itu dengan kaget. Pedang hitam yang dipenuhi dengan niat bertarung dan terus-menerus mencari pertempuran dipotong menjadi dua oleh senjata abadi kelas menengah biasa. Apa-apaan? Hahaha. Kamu ingin menggunakan pedang terbang jelek itu untuk melawan pedang terbang Junior Brother by? Anda meremehkan saudara muda by. Kakak senior Liu dan yang lainnya melihat pedang patah di tanah dan tertawa. Ini hanya pelajaran kecil. Lain kali, adik laki-laki by mencibir dan ingin mengambil kembali pedang terbangnya. Namun, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, pedang terbangnya tidak dapat terbang kembali, seolah-olah itu. Saudara muda by melihat lebih dekat dan melihat pedang terbangnya tergenggam erat di tangan Ningki. Itu terus bergetar tetapi tidak dapat melepaskan diri. Sedangkan untuk lutut Ningki, tidak ada luka seperti yang dia bayangkan. Kakak senior Liu dan yang lainnya juga memperhatikan pemandangan ini, dan ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Di depan semua orang, dia mematahkan pedang terbang tingkat rendah di mulut saudara muda by dengan tangan kosong. Kakak muda by memuntahkan setegup darah dan menatap Ningki dengan wajah pucat. Dia tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa mematahkan pedang terbang kelas menengahnya dengan tangan kosong? Kekuatan macam apa ini? Reaksi kakak senior Liu sangat cepat. Pedang terbangnya sudah lama siap. Ketika Ningki bergerak, ia sudah melesat ke arah Ningki. Kali ini, targetnya bukanlah lutut Ningki, tetapi jarak di antara alis Ningki. Berdengung. Ujung pedang berhenti 3 inci di depan alis Ningki. Dua jari sepertinya menjepit tubuh pedang tanpa banyak tenaga. Akibatnya, badan pedang itu terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Ningki tersenyum dan meraih pedang terbang itu, siap mematahkannya. Ketika kakak senior Liu melihat ini, dia buru-buru berteriak, tidak. Lelucon yang luar biasa. Pedang terbang kelas menengah adalah sesuatu yang telah dia simpan selama bertahun-tahun untuk ditukarkan dengan sekte tersebut. Jika dipatahkan oleh Ningki, kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Kerugian besar. Retakan. Of. Kakak senior Liu memuntahkan setegup darah. Ekspresinya menjadi putus asa dan pucat seperti junior Broterbai. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Murid puncak bulan hilang lainnya juga tercengang. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Menghancurkan senjata abadi kelas menengah dengan tangan kosong. Apakah ini masih manusia abadi tahap awal? Apakah ini masih murid yang hebat? Kamu? Pantas mati. Kamu mematahkan pedang abadi kami hari ini. Kami pasti akan melaporkan Anda ke balai urusan luar. Tunggu saja kematianmu. Kakak mudabai meraung dengan marah. Oh. Ningki menganggup dengan acuh-ta'acuh dan berjalan menuju mereka berdua. Hei. Berhenti. Jangan datang. Hati-hati dengan kami. Murid puncak bulan hilang lainnya melihat ada sesuatu yang tidak beres dan akhirnya berbicara. Identitas Ningki masih merupakan murid besar, jadi mereka masih percaya padanya. Kalian juga punya pedang abadi. Keluarkan mereka dan aku akan menghancurkannya bersama-sama. Ningki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Ketika mereka melihat tatapan Ningki, tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Saat mereka menyadarinya, punggung mereka sudah dipenuhi keringat dingin. Bagaimana tatapan manusia abadi tahap awal bisa begitu menakutkan? Saya pikir para pro-murid itulah yang melihat saya. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Ini adalah masalah antara Liu Hei dan Bai Jing. Ayo, jangan ikut campur. Setelah mencapai konsensus, beberapa dari mereka mundur beberapa langkah. Namun, mereka tidak memilih meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mereka menatap Ningki. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Hei memarahi dengan tegas. Bang. Ningki menendang wajahnya. Otototot di wajah Liu Hei bergerak-gerak dan seluruh wajahnya menjadi berubah. Giginya tanggal dan berlumuran darah. Melihat ini, tubuh Bai Jing gemetar. Saat dia hendak menggunakan teknik abadi untuk menyerang Ningki secara diam-diam, dia melihat jejak kaki Ningki semakin besar di depan matanya. Bang. Seperti Liu Hei, seluruh wajah Bai Jing pun berubah bentuk. Kemudian, terdengar suara teredam terus-menerus dari belakang gunung. Setelah sekitar 10 menit, Ningki perlahan meninggalkan bagian belakang gunung. Tidak lama kemudian, beberapa murid mising munpik membantu Liu Hei dan Bai Jing keluar dari belakang gunung. Saat ini, meskipun ayah mereka ada di sini, mereka tidak akan bisa mengenali mereka berdua. Wajah Liu Hei dan Bai Jing sudah tidak bisa dikenali lagi. Ada banyak patah tulang di tubuh mereka. Jika bukan karena status mereka sebagai manusia abadi, dan jika mereka adalah kultifator biasa, setelah dipukuli oleh Ningki barusan, kemungkinan besar mereka akan berada di ambang kematian, jika tidak mati. Uh, balas dendam. Kata-kata Bai Jing tidak jelas, tetapi semua orang secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Keaula urusan luar. Perut Liu Hei tra samual. Menggunakan immortal ki untuk berbicara, mulutnya berubah bentuk dan dia tidak dapat berbicara. Ketika yang lain melihat ini, mereka saling memandang dan mengangguk. Mereka membawa keduanya ke arah aula urusan luar. Aula urusan luar. Ketika Hallmaster Huang melihat Liu Hei dan Bai Jing, ekspresinya langsung berubah. Dia berseru, apa yang terjadi pada kalian berdua? Itu semua ulah balai urusan luarmu. Liu Hei dan Bai Jing tidak berbicara, tapi mata mereka dipenuhi kebencian. Yang berbicara adalah yang lain. Mereka berbicara satu demi satu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, mereka tidak mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melawan, juga tidak mengatakan bahwa mereka tidak berani membantu. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka berdua dipukuli sampai seperti ini oleh serangan diam-diam Ningki. 2268. Puncak bulan hilang. Setelah Ningki kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan pedang hitam itu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu telah pulih dengan sendirinya, dan tidak ada tanda-tanda akan rusak. Selain itu, aura pedang hitam tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi ada apa dengan retakan itu? Ningki mengerutkan kening. Pedang hitam itu bergetar sedikit, Ningki bisa merasakan suasana cerianya. Setiap kali kamu menyembuhkan dirimu sendiri, kamu menjadi lebih kuat. Pantas saja kamu sangat ingin bertarung. Tapi, setiap kali aku bertarung dengan seseorang, aku harus menggunakanmu untuk menghancurkannya. Ini sepertinya agak memalukan. Ningki berkata pada dirinya sendiri. Pedang hitam buru-buru bergetar beberapa kali. Emosi yang disampaikannya sedikit cemas. Oke, oke, aku berjanji padamu. Ningki tersenyum. Dia juga ingin melihat bagaimana pedang hitam itu akan berkembang jika terus patah. Meninggalkan ruangan, Ningki berencana pergi ke rumah pedang untuk bertanya kepada tetua pedang tentang asal-muasal pedang hitam itu. Saat ini, Huayu dan yang lainnya juga berada di luar. Melihat Ningki ingin meninggalkan halaman, mereka segera menghentikan Ningki. Saudara Ning, mau kemana? Saat kita menyapu lantai, kita tidak bisa berjalan, kalau tidak kita akan seperti terakhir kali. Huayu tersenyum. Hanya jalan-jalan. Sosok Ningki melintas, dan Huayu serta yang lainnya hanya melihat kabur sebelum mereka kehilangan jejak Ningki. Huayu, Jangan khawatir tentang dia. Jangan berpikir bahwa dia adalah manusia abadi tahap awal, dia mungkin tidak lebih kuat dari kita di masa depan. Menyinggung murid sekte luar seperti Wang Tao, jika kamu terlalu dekat dengan dia, berhati-hatilah. Yang lain menyarankan. Ningki ingat rute yang diambilnya. Tidak lama kemudian, dia kembali ke rumah pedang tempat dia mendapatkan pedang hitam. Pintu rumah pedang tiba-tiba terbuka, dan suara sesepu pedang terdengar dari dalam masuk. Ningki tersenyum dan berjalan ke rumah pedang. Ketika dia memasuki rumah pedang, pintunya perlahan terbuka lagi. Tetua pedang terbang turun dari gunung pedang dan mendarat di depan Ningki. Nak, kamu ingin bertanya padaku tentang asal-usul pedang hitam itu. Kata sesepu pedang sambil tersenyum tipis. Ningki menganggup dan tersenyum, tolong beri saya pencerahan, senior. Di mana pedang hitam itu? Tetua pedang itu tersenyum. Pikiran Ningki bergerak dan pedang hitam muncul di depannya. Pada saat ini, pedang terbang di gunung pedang tampak ketakutan lagi. Penatua pedang juga memperhatikan hal ini dan menyadari kedatangan Ningki. Little Black baru bersamamu selama beberapa hari. Tapi sudah begitu bersinar. Sepertinya dia membuat pilihan yang tepat. Tetua pedang memandangi pedang hitam itu sebentar, mengelus janggutnya dan tertawa. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, tahukah kamu sudah berapa tahun si hitam kecil berada di gunung pedang? Iya, saya juga tidak tahu. Saat aku masih kecil, aku cukup beruntung bisa lulus ujian dan datang ke rumah pedang ini. Saat itu, senior yang menjaga rumah pedang ini sudah habis umurnya dan meninggal dunia. Waktu berlalu, Penatua pedang menghela nafas dengan sedikit kenangan di matanya. Melihat Ningki sedang menatapnya, dia tersenyum dan berkata, Lihatlah aku, orang tua. Ketika aku datang ke rumah pedang, hitam kecil sudah berada di rumah pedang. Pada saat itu, sama seperti kamu, ada seorang pria yang tidak mendapatkan pedang terbang. Saat itu, sama sepertimu, ada seorang pria yang tidak mendapatkan pedang terbang. Ming, ketika dia hendak pergi, Little Black tiba-tiba terbang dan memilihnya. Bakat kultivasi orang itu sangat bagus, bahkan saya malu dengan inferioritas saya. Jika hal itu tidak terjadi, dia mungkin sudah menembus tahap keabadian emas. Aku tidak tahu banyak tentang masa lalu Little Black. Aku hanya bisa memulai dari orang itu. Setelah dia mendapatkan pedang hitam, dia juga diejek, sama sepertimu hari itu. Namun, dia tidak menjadi murid penyapu, tapi dites ketiga, karena bakat emasnya yang ringan, dia diterima oleh leluhur pedang misterius. Murid yang diwarisi, kata sesepuh pedang. Bakat emas muda. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melirik pedang hitam itu. Sepertinya kekuatan mantan tuannya tidak bisa diremehkan. Sedangkan bagiku, aku seperti murid biasa, perlahan mulai dari murid sekte luar hingga aku menjadi murid sekte dalam. Saat itu, Guru Little Black sudah cukup terkenal di sekte Suanjian. Dan peringkatnya di antara murid sejati tidak rendah awalnya, jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi dewa emas selangkah demi selangkah, dan menjadi salah satu leluhur sekte Suanjian, tetapi siapa sangka dia akan menemukan teknik pedang dari suatu tempat. Untuk metode yang tidak lazim ini, dia menghabiskan banyak waktu, menyebabkan budidayanya mandek, dan secara bertahap menjadi yang terakhir di antara murid sejati. Bahkan beberapa murid batin memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi dia tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia telah disihir. Empat pedang abadi yang membentuk formasi pedang pembunuh abadi semuanya adalah senjata abadi kelas atas. Ketika formasi pedang pembunuh abadi baru saja berhasil, kami mengira kekuatan formasi pedang pembunuh abadi akan sangat kuat, dan penelitiannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Penelitiannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, tetapi pada akhirnya. Benar saja, mata Ningki bergerak sedikit. Memang benar, mata Ningki bergerak sedikit. Pada akhirnya, kebetulan para tetua dari tujuh pedang sekte membawa orang untuk mengunjungi sekte Suanjian dan menyarankan agar murid dari tujuh pedang sekte harus bersaing dengannya. Ketika dia menggunakan formasi pedang pembunuh abadi, hal semacam itu auranya benar-benar mengintimidasi kami semua, dan bahkan ekspresi para penggarap tahap keabadian emas menjadi sangat terkejut. Melihat itu, tanpa menunggu pihak lain menggunakan teknik apapun, formasi pedang pembunuh abadi telah diaktifkan dan menyerang pihak lain. Sayangnya, itu bahkan tidak menembus immortal spirit barrier milik pihak lain. Empat senjata abadi tingkat atas, di bawah formasi pedang ini, sebenarnya tidak sekuat satu pedang terbang tingkat rendah. Apakah karena tidak ada empat pedang pembunuh abadi yang bisa bekerja sama, jadi aku tidak bisa melepaskan kekuatan formasi pedang pembunuh abadi? Ningki berpikir dalam hati. Tetua pedang menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, formasi pedang yang dia pelajari selama lebih dari 100 ribu tahun hanya memiliki kekuatan sebesar ini, dan dipatahkan di tempat oleh murid dari tujuh pedang sekte itu. Dia menjadi gila. Hari itu, dia tertawa terbahak-bahak, meninggalkan sekte Suanjian dari tempat latihan, dan pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, saya telah bertanya tentang dia. Leluhur Suanjian juga telah meminta teman baiknya untuk memperhatikan keberadaannya, namun tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Beberapa orang menduga dia seharusnya sudah mati. Lalu apakah senior itu tidak mengambil pedang hitam ini? Kata Ningki. Ketika dia pergi, dia meninggalkan pedang terbang ini. Aku melihat jejak kebencian di matanya. Tetua pedang itu tertawa getir. Pedang hitam itu sepertinya merasakan sesuatu, dan Ningki merasakan sedikit kesedihan. Ia ditinggalkan oleh tuannya, dan bahkan mungkin dibenci oleh tuannya. Peralatan abadi yang normal secara alami tidak masalah, tapi mungkin pedang hitam sudah memiliki roh pada saat itu, itulah mengapa rasanya menyedihkan. Elder Sword, bagaimana aku harus memanggil senior ini? Ningki bertanya. Dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Mungkin inilah alasan Little Black memilihmu. Kalian berdua ditakdirkan. Tetua pedang itu tertawa dan menghela nafas. Ningki, namanya Ningki. Ningki. 2.269 Terkejutkan, saat pertama kali mengetahui namamu, aku juga sangat terkejut. Ada 330 ribu murid di sekte Suanjian, tapi tidak satupun dari mereka yang bermarganing. Dulu, itu adalah dia, dan sekarang kamu. Tetua pedang terkekeh. Penatua pedang, aku ingin tahu sudah berapa lama senior Ningki hilang. Ningki menangkupkan tangannya. Berapa lama? Anda tidak dapat mengingatnya, bukan? Mungkin 3 juta tahun, mungkin 5 juta tahun. Jika dia masih hidup, dengan bakatnya, dia pasti sudah menjadi dewa emas. Tetua pedang tertawa. Terima kasih, tetua pedang, karena telah menghilangkan keraguanku hari ini. Aku akan pamit dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Ningki berjalan ke pintu masuk rumah pedang, suara santai tetua pedang terdengar dari belakang, perlakukan dengan baik. Iya. Mengapa kepribadian orang ini sangat mirip dengannya? Mereka berdua bermarganing, mungkinkah? Penatua pedang menyipitkan matanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki, tenggelam dalam pikirannya. Titik. Ningki, mungkin itu hanya kebetulan, atau dia salah satu dari kehidupanku sebelumnya. Pedang hitam ada di tangan Ningki. Ningki menunduk untuk melihatnya dan berkata, apakah kamu mengenali saya? Pedang hitam itu tidak merespon. Tampaknya membingungkan. Entah kebetulan atau tidak, aku adalah aku. Aku Ningki, Ningbei Xuan. Mata Ningki menunjukkan sedikit tekat. Titik. Di sini, kakak senior Liu, kakak senior Bai, apakah kamu benar-benar dipukuli seperti ini oleh murid baru itu? Kakak senior Fan membawa semua orang ke pintu masuk halaman tempat tinggal para murid penyapu. Matanya menunjukkan sedikit kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang murid penyapu Worldly Immortal tahap awal bisa memukuli Liu He dan Bai Jing hingga mencapai kondisi seperti itu? Saudara muda Fan, apakah kamu curiga bahwa kami berbohong dan dengan sengaja menuduh murid penyapu? Kata yang lain dengan dingin. Tatapan Liu He dan Bai Jing terhadap kakak senior Fan juga menjadi tajam. Saya tidak berani. Kakak senior Fan segera menangkupkan tangannya. Dia adalah adik laki-laki termuda di puncak bulan hilang, jika tidak, dia tidak akan menjadi orang yang mengatur para murid penyapu. Ketua pengadilan Huang, dia laki-lakimu. Kamu bisa menghadapinya. Sisanya ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke Hallmaster Huang. Di antara mereka, Hallmaster Huang memiliki kultivasi tertinggi, seorang Worldly Immortal yang terlambat. Mereka telah melihat metode Ningki sebelumnya dan mereka tahu bahwa itu mungkin bukan tandingannya. Tentu saja, mereka tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri. Baiklah-baiklah. Kepala Balai Huang dengan cepat menganggupkan kepalanya. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan menjabat sebagai Kepala Aula di Aula Urusan Luar, dia tetaplah seorang murid biasa. Dia bahkan bukan murid luar. Memikirkan masalah yang disebabkan Ningki terhadap dirinya dan sikap Huang Tau saat itu, Kepala Balai Huang menendang pintu hingga terbuka dengan ekspresi marah. Dia bergegas maju dan langsung menendang pintu hingga menjadi bubuk. Siapa ini? Huayu dan yang lainnya berteriak kaget saat mereka muncul di depan Ketua Aula Huang dan yang lainnya. Ketika mereka melihat penampilan para pendatang dengan jelas, mereka buru-buru membungkuh hormat, merasa agak bingung. Apa yang membuat Kepala Balai Huang sangat marah hingga dia datang mencari mereka? Mata Huayu tajam. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk menyambut mereka, dia kebetulan melihat Liu He dan Bai Jing. Dia tidak mengenali mereka, tetapi ketika dia melihat luka di wajah mereka, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Di mana Ningbaixuan? Di mana dia? Kepala Balai Huang berkata dengan dingin. Ningbaixuan. Mereka berlima menghela nafas lega. Jadi dia tidak mencari mereka. Aula, Kepala Balai Huang, Saudara Ning keluar. Huayu mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Pergi keluar, maksudmu dia meninggalkan puncak bulan hilang? Ekspresi Kepala Balai Huang menjadi semakin marah. Murid penyapu tidak diperbolehkan meninggalkan puncak bulan hilang tanpa izin. Apa dia tidak tahu tentang aturan ini? Kakak Senior Fan mengerutkan kening dan berkata. Ini, kami sudah mengingatkannya, tapi dia adalah manusia abadi tahap awal. Jika dia ingin pergi, kita tidak bisa menghentikannya. Murid penyapu lainnya yang berdiri di samping Huayu berkata sambil tersenyum pahit. Hanya dengan satu kalimat, dia menyingkirkan semua tanggung jawabnya. Yang lain juga menganggupkan kepala, menandakan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dasar Pembuat Onar Hati Kepala Balai Huang dipenuhi dengan amarah, tetapi di wajahnya, dia memandang Liu He dan yang lainnya dan berkata, Saudara Senior, menurut Anda apakah kita harus menunggunya di sini atau mengirim seseorang untuk menangkapnya? Tunggu. Bai Jing mengertakan gigi dan berkata, Ini, kakak Senior Bai. Huayu melirik Bai Jing dan tiba-tiba merasa bahwa dia agak familiar. Hal ini terutama karena luka Bai Jing perlahan pulih di bawah pengaruh Ki Abadi. Dia jauh lebih baik daripada saat dia baru saja keluar dari gunung belakang. Kalau tidak, dengan penglihatan Huayu, dia mungkin tidak akan mengenali identitas Bai Jing. Jika dia adalah Bai Jing, maka itu bukan Liu He, kan? Huayu melirik Liu He. Sosoknya memang cukup pas. Saat dia memikirkan hal ini, wajah Huayu menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka berdua telah dipukuli sedemikian rupa, dan Ketua Pengadilan Huang datang secara pribadi untuk menemukan Ning Ki dalam kemarahan yang begitu besar. Huayu tiba-tiba menebak lagi. Itu tidak mungkin. Bagaimana Saudara Ning bisa mengalahkan mereka sampai seperti ini? Kedua orang ini adalah manusia abadi tingkat menengah, dan murid sekte luar harus memiliki satu atau dua senjata abadi tingkat rendah atau bahkan senjata abadi tingkat menengah. Huayu sangat terkejut di dalam hatinya. Murid-murid lain sepertinya juga memperhatikan hal ini. Mereka saling memandang dengan kaget dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggunya di sini. Kakak-kakak senior, jangan khawatir. Dia adalah murid dari aula urusan luarku. Apapun yang terjadi, kami akan memberi kalian dua penjelasan hari ini. Apakah itu menguliti atau memurnikan jiwanya? Selama kalian berdua memiliki permintaan, saya, Huang Tong, tidak akan ragu untuk memberikan perlakuan yang baik kepada orang ini. Kepala Balai Huang menepuk dadanya dan berkata, Mata Bai Jing menunjukkan sedikit kebencian. Dia sudah memikirkan cara untuk kembali ke Ningki. Memikirkan cara untuk melampiaskan amarahnya, Bai Jing tidak bisa menahan senyum. Akibatnya, luka di sudut mulutnya terkena hingga membuatnya terkesiap kesakitan. Setelah menunggu beberapa saat, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua melihat ke arah pintu dan melihat sesosok tubuh perlahan masuk. Setelah melihat mereka, dia menghentikan langkahnya. Oh, itu kalian. Ningki memandang Bai Jing dan Liu He dengan sedikit ejekan di matanya. Ning, Bei Iksuan, Huang Tong tiba-tiba maju selangkah dan meraih ke arah Ningki. Seketika, tangan spiritual abadi yang sangat besar terkondensasi di atas Ningki. Sebagai seorang murid yang menyapu lantai olahurusan luar negeri, kamu benar-benar berani menyinggung atasanmu dan secara diam-diam menyerang kakak senior Liu dan kakak senior Bai. Hari ini, jika aku, Huang Tong, tidak menghukumu dengan benar, di masa depan, kamu akan menjadi murid luarku. Apakah olah perdamaian telah menimbulkan bencana? 2.270 Ningki mengerutkan kening dan tiba-tiba menunjuk ke arah Huang Tong beberapa kali. Jari lubang kosong. Energi spiritual abadi berubah menjadi pedang tajam. Pertama, itu menyebarkan tangan spiritual abadi yang telah dipadatkan oleh Huang Tong. Kemudian, pukulan itu mengenai dua tulang belikat dan dua tempurung lutut Huang Tong. Uh! Setelah tempurung lutut Huang Tong ditusuk, kakinya menjadi lunak dan dia berlutut dengan berat. Rasa sakit yang tajam segera menyebar ke sarafnya, menyebabkan Huang Tong meringis kesakitan. Apa yang telah terjadi? Kakak senior Fan dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga tak percaya. Sedangkan bagi mereka yang sudah bersiap, ketika mereka melihat bahwa Huang Tong bukanlah lawan Ningki, cara mereka memandang Ningki berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang kultifator tahap keabadian manusia awal sebenarnya mampu mengalahkan Huang Tong. Berkali-kali, keterampilannya sungguh mencengangkan. Hai! Hua Yu dan yang lainnya menghirup udara dingin dan menatap kosong ke arah Huang Tong, lalu ke Ningki. Otak mereka yang lambat tidak dapat bereaksi terhadap pemandangan mengejutkan di depan mereka untuk waktu yang lama. Jangan, jangan datang! Bai Jing memandang Ningki dengan ngeri. Setelah Ningki melukai Huang Tong, dia tidak melakukan apapun selain berjalan menuju Bai Jing dan yang lainnya. Berengsek! Anda hanyalah seorang murid yang menyapu lantai. Jika kamu berani menyerang kami lagi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketakutan juga muncul di mata Liu He. Dia sepertinya membayangkan kekuatan pukulan di belakang gunung. Ningki tersenyum tipis. Dari awal sampai akhir, dia tidak berhenti berjalan. Segera, dia tiba di depan mereka berdua. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari yang lain, dia memukuli mereka dengan kasar lagi. Setiap pukulan mendarat di daging. Jika Ningki tidak mengendalikan kekuatannya, dengan tinjunya, bahkan jika dia tidak mengendalikannya, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Membuka sembilan gerbang tersembunyi batin, bahkan dewa duniawi awal pun mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi Liu He dan Mo Uji. Bang! 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 Suara yang sangat berirama dan teredam terdengar dari halaman. Suara ini berlangsung sekitar satu jam. Kakak senior Fan dan yang lainnya menatap kosong ke arah Liu He dan Bai Jing. Di bawah pemukulan keras Ningki, keduanya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelumnya, tubuh mereka masih sangat ramping, namun sekarang mereka sudah membengkak seperti babi. Ini, kakak, kakak Ning, jangan pukul mereka lagi. Jika kamu memukul mereka lagi, mereka akan mati. Kakak bela diri senior Fan melihat mereka berdua semakin lemah, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju untuk membujuk mereka. Ningki meliriknya, mengabaikannya, dan terus memukuli dua gumpalan daging di bawah kakinya. Liu He dan Bai Jing hampir berhenti bernapas setelah beberapa saat, tetapi karena kekuatan hidup manusia abadi yang kuat, mereka menarik diri kembali. Kamu, kamu Ningbei Xuan, kan? Aku, Huang Tong, memang salah menilaimu kali ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kekuatan seperti itu, tetapi ini adalah puncak bulan hilang dari sekte Xuanjian. Jika Anda membunuh dua saudara senior dari puncak bulan hilang ini, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Cedera Huang Tong sudah membaik. Dia memandang Ningki dengan ekspresi rumit saat dia berbicara. Siapa bilang aku akan membunuh mereka? Ningki melirik Huang Tong dengan acuh-ta'acuh. Ketika Huang Tong bertemu dengan tatapan Ningki, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Seluruh pori-pori di tubuhnya tampak mengendur sejenak sebelum lapisan keringat dingin muncul. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu di puncak bulan hilang. Ningki memandang Liu He dan Bai Jing dengan acuh-ta'acuh. Mereka berdua sudah lama kehilangan wujud manusianya, namun kesadaran mereka masih ada. Dengan menggunakan getaran kiabadi, mereka berkata, kami, kami memahami, suara mereka dipenuhi teror. Mereka tahu bahwa Ningki benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, dan mereka sekarang berada di ambang kematian. Kebanggaan seorang murid sekte luar sudah lama dibuang. Satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka hanyalah rasa takut yang tak terbatas terhadap Ningki. Bagaimana bisa ada murid penyapu yang begitu menakutkan? Murid, kakak senior Fan, maaf merepotkanmu. Menurutku mereka mungkin tidak bisa berjalan sendiri. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak Fan yang magang senior menghela nafas lega di dalam hatinya dan buru-buru mengangguk. Dia melirik Ningki dengan ketakutan, dan kemudian, bersama dengan orang-orang lain yang hampir kehabisan akal, mereka membawa Liu He dan Bai Jing pergi dan melarikan diri dari tempat itu dengan panik. Melihat itu, Huang Tong juga ingin pergi, tetapi ketika dia menyadari bahwa Ningki sedang menatapnya, keringat dingin didahi Huang Tong akhirnya mengalir, dan dia memandang Ningki dengan canggung. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk memberitahu Wang Tau bahwa aku akan menunggunya di sini. Ingatkan dia bahwa dia harus menepati janjinya. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak senior Wang, oh ya. Huang Tong kaget, lalu buru-buru mengangguk. Ningki, enyahlah. Huang Tong pergi dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Huayu dan yang lainnya menatap Ningki dengan tatapan kosong, seolah tubuh mereka membatu. Hanya ketika Ningki memasuki ruangan barulah mereka bereaksi. Huayu, tahukah kamu bahwa Ning, saudara Ning memiliki kekuatan seperti itu? Cek-cek, murid sekte luar, manusia abadi tingkat menengah, sebenarnya dipukuli hingga kondisi ini. Murid sekte luar lainnya juga tidak berani bergerak, dan yang paling penting, bahkan Hallmaster Huang bukanlah tandingan saudara Ning. Saya pikir sekte tersebut bermaksud membiarkan saudara Ning menggantikan posisi Hallmaster Huang, bukan? Akankah balai urusan luar dikelola oleh saudara Ning, di masa depan. Huayu, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, jangan sembunyikan manfaat apapun dari kami. Biarkan aku tenang dulu. Huayu tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Ningki sekuat ini. Sebelumnya, ketika dia melihat Ningki meraih pergelangan tangan Bai Jing, dia berpikir bahwa Bai Jing bersikap lunak. Belakangan, nona muda itu datang, dan keadaan tidak menjadi lebih buruk. Jika nona muda itu tidak datang hari itu, Liu He dan Bai Jing mungkin akan dipukuli sampai babak belur. Huayu berpikir dalam hati. Cedera kakak senior, kakak senior Liu dan kakak senior Bai sangat serius, haruskah kita mengirim mereka ke pilhal terlebih dahulu untuk mencari pena tua untuk dirawat. Kerumunan tidak berjalan jauh sebelum Junior Broter Fan menyarankan. Dia takut Liu He dan Bai Jing tidak dapat menahan nafas terakhir mereka, dan jiwa mereka akan hancur. Apa yang harus kita katakan? Katakanlah mereka dipukuli sampai seperti ini oleh murid penyapu. Sisanya saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Mereka menyaksikan Liu He dan Bai Jing dipukuli hingga seperti ini oleh Ningki, dan mereka tidak membantu. Jika ini tersebar, reputasi mereka mungkin akan hancur. Pergi ke kakak senior Wang Tao. Suara Wang Tong terdengar dari belakang. Kamu juga mengatakan bahwa anak laki-laki ini berasal dari aulah luar negerimu, dan kamu sebenarnya tidak mengetahui detail budidayanya. Beberapa dari mereka memelototi Wang Tong, seolah ingin menyalahkan Wang Tong. Melihat ini, Wang Tong buru-buru berkata, anak laki-laki ini dibawa ke aulah luar negeri oleh kakak senior Wang Tao, dan begitu dia tiba, dia diatur untuk pergi ke puncak bulan hilang. Saya benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan tempurnya adalah begitu kuat, bahkan aku pun tidak bisa menandinginya. Kakak-kakak senior, tolong jangan salah paham. Kakak senior Wang Tao. Ketika orang banyak mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Wang Tong tahu bahwa mereka pasti salah memahami sesuatu, dan menjelaskan, saudara senior, jangan khawatir. Saudara senior Wang Tao tidak mendukung anak ini. Ketika dia membawa anak ini ke aulah luar negeri, dia bahkan secara pribadi menyuruh anak ini untuk pukul dia setiap kali dia melihatnya. Oh, ada hal seperti itu. Kepala balai Wang, apakah Anda salah dengar? Beberapa dari mereka merasa curiga. Liu He dan Bai Jing sepertinya bisa mendengar percakapan mereka, dan tubuh mereka bergerak. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, silakan ikuti aku ke kakak senior Wang Tao. Ketika dia melihat kakak senior Liu He dan kakak senior Bai Jing seperti ini, dia pasti tidak akan melepaskan anak ini. Wang Tao menepuk dadanya dan berkata, Tentu saja,